Intro Penegasan pemerintah daerah Flores Timur soal tidak ada kewajiban membayar hak tenaga kesehatan 5,6 miliar rupiah atau 40% dari dana klaim 14,1 miliar Masih dipertanyakan kalangan NAKES selaku pihak yang dirugikan Kamis 17 November 2022 siang, NAKES Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Henrikus Fernandez Larantuka bertanda ke Aula Sedda Flores Timur untuk berdiskusi dengan Pejabat Bupati Doris Alexander Rihi terkait kejelasan pembayaran jasa pelayanan pasien COVID-19 bersumber dari dana klaim Kementerian Kesehatan Mendengar pertanyaan tersebut, Doris tersenyum sambil menegaskan bahwa kedatangannya di bumi lewat tanah bukan untuk menyengsarakan masyarakat Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur itu berdaili bahwa Kepala Daerah sebagai ayah dari para ASN di lingkup Pemda Flores Timur tidak punya niat menyusahkan anak-anaknya Apalagi lanjutnya, para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Henrikus Fernandez Larantuka menjadi garda terdepan memerangi pandemi global COVID-19 bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi pasien Dia meminta NAKES bersabar menunggu hasil dari BPKP melalui BKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan penjelasan terkait dana klaim yang saat ini menjadi topik diskursus publik Flores Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!